Raja Jayabaya Raja Kediri Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Warmeswara Madu Sudana Awataranindita Suruti Singha para kerama Kutungga Dewa pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talan dan Prasasti Jepun serta Kakawin Baratayuda Pada Prasasti Hantang atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang terdapat Semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri Menang Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugrah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Cenggala Dari Prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah Raja yang berhasil mengalahkan Cenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimpulkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa Zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Joyoboyo Contoh naskah yang menyinggung tentang Prabu Joyoboyo adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa Dikisahkan Joyoboyo adalah titisan Wisnu Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamanang Ayahnya bernama Kendrayana Putra Yudayana Putra Parikesit Putra Abhimanyu Putra Arjuna dari keluarga Pandawa Permaisuri Joyoboyo bernama Dewi Sara lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Bramesti, Dewi Bramuni, dan Dewi Sasanti Jaya Amijaya menurunkan Raja-Raja Tanah Jawa bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja Yawastina melahirkan Angling Dharma Raja Malawapati Joyoboyo turun tahta pada usia dini Ia dikisahkan moksa di desa menang kejamatan Baku Kabupaten Kediri Tempat petilasanya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang Prabu Joyoboyo adalah tokoh yang identik dengan Ramalan Masa Depan Nusantara Terdapat beberapa naskah yang berisi Ramalan Joyoboyo antara lain Serat Joyoboyo Musarar, Serat Pranetiwakia, dan lain sebagainya Dikisahkan dalam Serat Joyoboyo Musarar, pada suatu hari Joyoboyo berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsujen Dari ulama tersebut, Joyoboyo mendapat gambaran tentang keadaan pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat Dari nama guru Joyoboyo di atas dapat diketahui kalau naskah Serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di pulau Jawa Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis Ramalan-Ramalan Joyoboyo sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau Ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Joyoboyo, seorang raja besar dari Kepiri Tokoh bujangga besar yang juga ahli Ramalan dari Surakarta bernama Rangga Warsito sering disebut sebagai penulis naskah-naskah Ramalan Joyoboyo Akan tetapi, Rangga Warsito biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya sedangkan naskah-naskah Ramalan Joyoboyo pada umumnya bersifat anonim Ramalan Joyoboyo atau sering disebut Jangka Joyoboyo adalah Ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Joyoboyo, Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini diketahui pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para bujangga Asal-usul utama seracangka Joyoboyo dapat dilihat pada Kitab Musasari yang digubah oleh Sonan Piripraben Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi baik pertama Kitab Musasari yang menuliskan bahwasannya Joyoboyo lah yang membuat Ramalan-Ramalan tersebut Kitab Musasari dibuatat kala Prabu Joyoboyo di Kediri yang gagah perkasa Musuh takut dan tak keluk, tak ada yang berani Meskipun demikian, kenyataannya dua bujangga yang hidup sesaman dengan Prabu Joyoboyo yakni Empu Sedah dan Empu Panuluh Sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatot Kacasraya Bahwa Prabu Joyoboyo memiliki karya tulis Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatot Kacasraya berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna Titisan Batara Wisnu ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina Putri Prabu Bismaka Rukmini adalah Titisan Dewi Sri Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Joyoboyo Maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu Yakni Kitab Asrar atau Musarar Karangan Sunan Kiri Praben atau Sunan Kiri Ketiga yang kumpulkannya pada tahun Saka 1540 atau 1028 Hijriah sama dengan 1618 Masehi Hanya selisih lima tahun dengan selesainya Kitab Pararaton tentang Sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali 1535 Saka atau 1613 Masehi Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram Pertakta 1613 sampai 1645 Masehi Kitab Jangka Joyoboyo pertama dan dipandang asli adalah buah karya Pangeran Wijil 1 dari Kadilangu Sebutannya Pangeran Kadilangu II yang dikarangnya pada tahun 1666 sampai 1668 Jawa Sama dengan 1741 sampai 1743 Masehi Sang Pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas Mempunyai hak merdeka yang artinya punya kekuasaan wilayah berdekan yang berkedudukan di Kadilangu dekat demak Memang beliau keturunan Sunan Kalijaga sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat Terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir kelima mengikuti agama baru Islam Sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya kelima dan penasehat Sang Baginda Di samping itu beliau menjabat sebagai kepala jawatan Pujangga Keraton Kartasura tatkala jamannya Seri Pagubwono II Hasil karya Sang Pangeran ini berupa buku-buku misalnya Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, Raja Kapakapa, Sejarah Empu, dan lain-lain Tatkala Seri Pagubwono I naik tahta yang penobatannya di Semarang Gubernur Jenderalnya bernama Van Oton yang memerintah pada tahun 1691-1704 Kemudian dikanti Kiki Van Hoon, pangerannya Sang Pujangga yang pada waktu itu masih muda Didatangkan pula di Semarang sebagai penghulu yang memberi restu untuk kejayaan keraton pada tahun 1629 Jawa atau 1705 Masehi yang disaksikan G.G. Van Hoon Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke desa Salah, Sang Pujangga diminta pendapatnya oleh Seri Pagubwono II Ia kemudian diserahi tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di desa Salah Yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan tahun 1669 Jawa atau 1744 Masehi Sang Pujangga wafat pada hari Seninpon 7 Maulut Tahun B.C.M.A. 1672 Jawa atau 1747 Masehi yang pada jamannya Seri Pagubwono II di Surakarta Kedudukannya sebagai Pangeran Merdeka diganti oleh putranya sendiri yakni Pangeran Sumekar Lalu berganti nama Pangeran Wijil II di Kadilangu atau Pangeran Kadilangu III Sedangkan kedudukannya sebagai Pujangga Keraton Surakarta diganti oleh Ngabih Yasa Dipura I Pada hari Kamis Legi 10 Maulut Tahun B.C.M.A. 1672 Jawa atau 1747 Masehi Jangka Joyoboyo yang kita kenal sekarang ini adalah kubahan dari Kitab Musarar Yang sebenarnya untuk menyebut Kitab Asrar Karangan Sunan Kiri III tersebut Selanjutnya para Pujangga di belakang juga menyebut nama baru itu Kitab Asrar itu memuat ikhtisar atau ringkasan riwayat negara Jawa Yaitu gambaran gilir bergantinya negara sejak zaman Purbakala hingga jatuhnya Baca Pahit Lalu diganti dengan Ratu Hakikat ialah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa Yang disebut sebagai Kiri Kedaton Kiri Kedaton ini nampaknya merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa Yang berlangsung antara 1478 sampai 1481 Masehi Yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan didemah oleh para wali pada 1481 Masehi Namun demikian adanya keraton Islam di Kiri ini masih bersifat hakikat dan diteruskan juga sampai zaman Sunan Kiri Ketiga Sejak Sunan Kiri Ketiga ini praktis kekuasaannya berakhir karena penagukan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram Sejak Raden Patah naik tahta Sunan Ratu dari Kiri Kedaton ini lalu turun tahta Kerajaan Diganti oleh Ratu seluruh jajatah ialah Sultan didemah Raden Patah Jadi keraton di Kiri ini kira-kira berdiri antara 1478 sampai 1481 Masehi atau lebih lama lagi Yakni sejak Sunan Kiri pertama mendirikannya atau mungkin sudah sejak Maulana Malik Ibrahim Yang wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah Setelah Kesultanan Demak jatuh pada masa Sultan Trengkono Lalu tahta Kerajaan jatuh ke tangan Raja yang mendapat julukan sebagai Ratu Bubudu Ialah Sultan Pajang Disebut demikian karena pengaruh kalangan keageng yang berorientasi setengah Buddha atau Hindu Dan setengah Islam di bawah pengaruh kebatinan Sheikh Siti Jenar Yang juga tidak dibasmi pengaruhnya sejak para wali masih hidup Setelah Kerajaan ini jatuh pulang Lalu diganti oleh penguasa baru yakni Ratu Sundaroang Ialah Mataram bertahta dengan gelar Prabu Hanyokrokusumo atau Sultan Agung Yang berkuasa di seluruh Jawa dan Madura Dikelah kemudian hari ditinjau dari sudut alam pikiran Sri Sultan Agung dari Mataram ini Akan muncullah seorang Raja bertahta di wilayah Kerajaan Sundaroang ini Ialah seorang Raja Waliullah yang bergelar Sang Prabu Heru Chakra Yang berkuasa di seluruh Jawa Madura, Patani dan Sriwijaya Wasiat Sultan Agung itu mengandung kalimat ramalan Bahwa kelak sesudah beliau turun dari tahta Kerajaan besar ini akan pulih kembali kewibawaannya Justru nganti di zaman jauh sesudah Sultan Agung wafat Ini berarti Raja-Raja pengganti beliau dinilis secara pandangan batin sebagai Raja-Raja yang tidak bebas merdeka lagi Bisa kita maklumi Karena pada tahun-tahun berikutnya Praktis Mataram sudah menjadi negara boneka VOC yang menjadi musuh Sultan Agung Ingat Perang Sultan Agung dengan VOC tahun 1628 dan 1629 Yang diluruh ke Jakarta atau Batavia oleh Sultan Agung Oleh Pujangga Kitab Asrar dikubah dan dibentuk lagi dengan pendirian dan cara yang lain Yakni dengan cara mengambil pokok permulaan cerita Raja Joyoboyo dari Kediri Nama mana diketahui dari Kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah Pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi Atas titah Sri Joyoboyo Didaha atau Kediri Setelah mendapat patokan atau data baru Raja Joyoboyo yang memang dikenal masyarakat sebagai pandai meramal Sang Pujangga atau Pangeran Wijil Lalu menulis kembali dengan kubahan Jangga Joyoboyo Dengan ini yang dipadukan antara sumber serat Baratayuda Dengan kitab asrar serta gambaran pertumbuhan negara-negara dikarangnya Sebelum dalam bentuk babat Lalu dari hasil penelitiannya dicarikan inti sarinya Dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru Dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan Bagi generasi anak cucu di kemudian hari Cita-cita yang Pujangga yang dilukiskan sebagai zaman keemasan itu Jelas bersumber semangat dari gambaran batin Sultan Agung Jika kita teliti secara kronologi Sekarang ternyata menunjukkan gambaran sebuah negara besar Yang berdaulat penuh yang kini bernama Republik Indonesia Kedua sumber yang diperpadukan itu Ternyata senantiasa mengilhami para bujangga Yang hidup di abad-abad kemudian Terutama bujangga terkenal Araden Ngabehi Cucu buyut bujangga yasadikura I Pengganti pangeran wijil I Jangka Joyoboyo dari kitab asrar ini Sungguh diperhatikan benar-benar oleh para bujangga di Surakarta Dalam abad 18-19 Masehi Dan sudah terang merupakan sumber perpustakaan dan kebudayaan Jawa baru Hal ini ternyata dengan munculnya karangan-karangan baru Kitab asrar atau musarar dan joyoboyo yang hanya bersifat ramalan belaka Sehingga setelah itu tumbuh bermacam-macam versi teristimewa karangan baru Serajaya Bayah yang bersifat hakikat Bercampur jangka atau ramalan Akan tetapi dengan ujaran yang dihubungkan dengan lingkungan historisnya satu sama lain Sehingga merupakan tambahan riwayat buat negeri ini Semua itu telah berasal dari satu sumber benih Yakni kitab asrar karya sunan kiri ketiga dan jangka jayabaya gubahan dari kitab asrar tadi Plus serat mahabarata karangan empu sedah dan empu panhulu Dengan demikian jangka jayabaya ini ditulis kembali dengan gubahan oleh pangeran wijil satu Pada tahun 1675 Jawa Bersama dengan gubahannya yang berbentuk puisi Yakni kitab musarar Dengan begitu menjadi jelaslah apa yang kita baca sekarang ini Kitab musarar dibuatat kalabrabu jayabaya di kediri yang gagah berkasa Musuh takut dan takluk tak ada yang berani Beliau sakti sebab titisan Batara Wisnu Waktu itu sang Prabu menjadi raja agung Pasukannya raja-raja Terkisahkan bahwa sang Prabu punya putra lelaki yang tampan Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan Sangat raharja negaranya Hal tersebut mengembirakan sang Prabu Waktu itu tersebutkan sang Prabu akan mendapat tamu Seorang raja pandita dari Rum bernama Sultan Maulana Lengkapnya bernama Alisam Sujin Kedatangannya disambut sebaik-baiknya Sebab tamu tersebut seorang raja pandita lain bangsa Pantas dihormati Setelah duduk Sultan Alisam Sujin berkata Sang Prabu jayabaya Perkenankan saya memberi petuah padamu mengenai kitab musarar Yang menyebutkan tinggal tiga kali lagi kemudian Kerajaanmu akan diganti oleh orang lain Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya Karena beliau telah mengerti kehendak dewata Sang Prabu segera menjadi murid sang raja pandita Segala isi kitab musarar sudah diketahui semua Beliau pun ingat tinggal menitis tiga kali Kelak akan diletakkan dalam teken sang pandita yang ditinggal di Ka'bah Yang membawa Imam Subingi untuk menaikkan kutbah Senjata ecis itu yang bernama Kudarati Kelak kemudian hari Ada maulana masih cucu rasul Yang mengembara sampai ke Pulau Jawa Membawa ecis tersebut Kelak menjadi punden tanah Jawa Raja pandita pamit dan musnah dari tempat duduk Kemudian terkisahkan setelah satu bulan Sang Prabu memanggil putranya Setelah sang putra datang Lalu diajak ke Gunung Padang Ayah dan putra itu setelah datang Lalu naik ke Gunung Di sana ada acara bernama Acar Subrata Menjemput Prabu Joyoboyo Seorang raja yang berinjok nito Termasuk titisan Batara Wisnu Karenanya sang Prabu sangat waspada Tahu sebelum kejadian mengenai raja-raja Karena sang Prabu menerima Sasmitakaib Bila Islam seperti Nabi Prabu Jayabaya berjengkrama di Gunung Sudah lama Bertemu dengan diajar di Gunung Padang Yang bertapa berata Sehingga apa yang dikehendaki terjadi Terkopoh-kopoh menghormati Setelah duduk Diajar memanggil seorang endang Yang membawa sesaji Berwarna-warni isinya Tujuh warna-warni Dan lengkap delapan dengan endangnya Jadah atau ketan setakir Bawang putih satu talam Kembang melati satu bungkus Darah sepitrah Kunir salimpang Sebatang pohon kaca Dan kembang mecar satu bungkus Kedelapan endang seorang Kemudian keajar mengaturkan sembah Inilah hidangan kami Untuk sang Prabu Sang Prabu waspada Kemudian menarik senjata kerisnya Keajar ditikam mati Demikian juga endangnya Keris kemudian dimasukkan lagi Cantrik-cantrik berlarian Karena takut Sedangkan Raja Putra kecewa Melihat perbuatan ayahnya Sang putra akan bertanya Merasa takut Kemudian pun mereka pulang Datang di Kedaton Sang Prabu berbicara dengan putranya Hei anakku Kamu tahu Ulah si ajar yang saya bunuh Sebab berdosa kepada guru saya Sultan Maulana ngali Sang sucin tatkala masih muda Dia itu sudah diwejang Atau diberitahu oleh guru Mengenai kitab musharar Sama seperti saya Namun dia menyalahi janji Musnah Raja-Raja di Pulau Jawa Toh saya sudah diberitahu Bahwa saya tinggal tiga kali lagi Bila sudah menitis tiga kali Kemudian ada zaman lagi Bukan perbuatan saya Sudah dikatakan oleh Maulana ngali Tidak mungkin berubah lagi Diberi lambang Zaman catur Semunis sekoro asat Itulah jenggala Kediri Singasari dan Ngurawan Empat Raja itu masih kekuasaan saya Negaranya bahagia di atas bumi Menghancurkan keburukan Setelah seratus tahun musnah Keempat kerajaan tersebut Kemudian ada zaman lagi Yang bukan milik saya Sebab saya sudah terpisah Dengan saudara-saudara Di tempat yang rahasia Di dalam Teken Sangkuru Maulana ngali Demikian harap diketahui Oleh anak cucu Bahwa akan ada zaman Anderpati Yang bernama Kalawisesa Lambangnya sumilir Nogokentir Semuniliman Bebeko Iku negara pajacaran Negara tersebut Tanpa keadilan Dan tata negara Setelah seratus tahun Kemudian musnah Sebab berperang dengan saudara Hasil bumi diberi pajak emas Sebab saya mendapat hidangan Kunir Sarimpang dari Keajar Kemudian berganti zaman Di Majapahit Dengan rajanya Prabu Brawijaya Demikian lama Raja bergelar Sang Raja Pati Dewanata Alamnya disebut Anderpati Lamanya 10 Windu Atau 80 tahun Hasil negara berupa Bicis atau uang Ternyata waktu itu Dari hidangan Keajar Hidangannya jadah satu takir Lambangnya waktu itu Simakala Semune Curigo Ketul Kemudian berganti zaman lagi Digelagah Wangi Dengan ibu kota di Dema Ada agama dengan pemimpinnya Bergelar di Yatikolawisoyo 65 tahun kemudian musnah Yang bertahta ratu adil Serta wali dan bandita semuanya cinta Pacak rakyat berupa uang Ternyata saya diberi hidangan Bunga melati oleh Keajar Negara tersebut diberi lambang Kekesahan Turung Kong Sika Selak Kampu He Bedah Kemudian berganti zaman kalajangga Beribu kota pajang Dengan hukum seperti di Dema Tidak diganti oleh anaknya 36 tahun kemudian musnah Negara ini diberi lambang Cangkrama Putung Watange Orang di desa terkena Pacak pakaian dan uang Sebab Keajar dahulu Memberi hidangan sebatang pohon kajar Kemudian berganti zaman di Mataram Kalah sakti Prabu Anyokrokusumo Dicintai pasukannya Kuat angkatan perangnya dan kaya Disegani seluruh bangsa Jawa Bahkan juga sebagai gantinya ajar Dan wali serta bandita Bersatu dalam diri sang Prabu yang adil Raja perkasa tetapi berbudi halus Rakyat kena pajak real Sebab waktu itu saya mendapat hidangan bawang putih Dari Keajar Rajanya diberi gelar Surakalpa Semune Lintang Sinipat Kemudian berganti lagi Dengan lambang kembang Sembol Semune Modin Tanpa Sereban Raja yang keempat yang penghabisan Diberi lambang Kalpasru Kanaka Putung Seratus tahun kemudian musnah Sebab melawan sekutu Kemudian adanah koda yang datang berdagang Berdagang di Tanah Jawa Kemudian mendapat secengkal tanah Lama-kelamaan ikut perang dan selalu menang Sehingga terpandang di Pulau Jawa Zaman sudah berganti Meskipun masih keturunan Mataram Negara bernamanya Kerawati dan Ibu Kota Dipajang Raja berpasukan campur adu Di segani setanah Jawa Yang memulai menjadi raja Dengan gelar layon Keli Semune Satria Brangti Kemudian berganti raja yang bergelar Semune Kenyamu Soni Tidak lama kemudian berganti Nama rajanya Lung Gadung Rorong Kelingkasi Raja yang penuh inisiatif dalam segala hal Namun memiliki kelemahan suka wanita Kemudian berganti kejah Meta Semune Tengu Lelaki Raja yang disegani atau ditakuti Namun nista 60 tahun menerima kutukan Sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan Waktu itu pajaknya rakyat adalah uang anggris dan uang Sebab saya diberi hidangan darah sepitrah Kemudian negara geger Tanah tidak berkasiat Pemerintah rusak Rakyat celaka Bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak Negara rusak Raja berpisah dengan rakyat Bupati berdiri sendiri-sendiri Kemudian berganti Jaman Kutilo Rajanya Koromurko Atau raja-raja yang saling balas dendam Lambangnya Panjilurus Semune Pajang Mataram Dua kekuatan pimpinan yang saling cegal ingin menjatuhkan Nahkoda atau orang asing ikut serta memelintah Punya keberanian dan kaya Sarjana atau orang arif dan bijak Tidak ada Rakyat sangsara Rumah hancur berantakan diterjang jalan besar Kemudian dikanti dengan lambang rorong angsu Rondolorunututibijer tertukar Ratu yang selalu diikuti Atau diintai dua saudara wanita tua Untuk menggantikannya Tidak berkesempatan menghias diri Raja yang tidak sempat mengatur negara Sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan Sinjang Kembentan Tinoleh Itu sebuah lambang yang menurut Sekh Ngalisam Socin datangnya kolobendu Di Semarang Tembayat itulah yang mengerti memahami lambang tersebut Pajak rakyat banyak sekali macamnya Semakin naik panen tidak membuat kenyang Hasilnya berkurang Orang jahat makin menjadi-jadi Orang besar hatinya jahil Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara Hukum dan pengadilan negara tidak berguna Perintah berganti-ganti Keadilan tidak ada Yang benar dianggap salah Yang jahat dianggap benar Setan menyamar sebagai wahyu Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua Wanita hilang kehormatannya Sebab saya diberi hidangan endang seorang Oleh Ki Ajar Mulai perang tidak berakhir Kemudian ada tanda negara pecah Banyak hal-hal yang luar biasa Hujan salah waktu Banyak gempa dan gerahana Nyawa tidak berharga Tanah Jawa berantakan Kemudian Raja Karamurka Kutiloh Musnah Kemudian Kelak akan datang tunjung putih Semune Budak Kasungsang Raja berhati putih Namun masih tersembunyi Lahir di bumi Mekah Orang Islam yang sangat bertauhid Menjadi Raja di dunia Bergelar Ratu Amisan Redalah kesengsaraan di bumi Nahkodah ikut ke dalam persidangan Raja keturunan Wali Yulah Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Orang Islam yang sangat menghormati leluhurnya Dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa Atau Kawaruh Jawa Letaknya dekat dengan Gunung Berahu Sebelah para tempuran Dicintai pasukannya Memang Raja yang terkenal sedunia Waktu itulah ada keadilan Rakyat pajaknya dinar Sebab saya diberi hidangan bunga seruni Oleh Ki Ajar Waktu itu pemerintahan Raja baik sekali Orangnya tampan Senyumnya manis sekali Ramalan Joyoboyo Besuk yenwis ono keretotan pojaran Kelak jika sudah ada keretatan pakuda Tanah Jawa kalungan besi Pulau Jawa berkalung besi Perahu melaku ing dugur awang-awang Perahu berjalan di angkasa Kali hilang ke dunge Sungai kehilangan mata air Pasar hilang kumandangi Pasar kehilangan suara Iku ton doyen Tekani zaman Joyoboyo Wiscedak Itulah bertanda zaman Jayabaya telah mendekat Bumi soyo suwi soyo mengkeret Bumi semakin lama Semakin mengerut Sekilan bumi dipaceki Secengkal tanah dikenai pajak Jaran doyan mangan sambal Kuda suka makan sambal Wong watun nganggu pakaian lanang Orang perempuan berpakaian lelaki Iku tanda nyen Wong bakal nemoni Wolak-wali ing zaman Iku bertanda Orang akan mengalami zaman Berbolak-balik Akeh janji Ora ditetapi Banyak janji Tidak ditepati Akeh Wong waning langgar Sumpah hidwe Banyak orang berani Melanggar sumpah sendiri Manung soporto senengnya lah Orang-orang saling lempar Kesalahan Orang indahake hukum Hyangwidi Tak peduli akan hukum Hyangwidi Barang jahat diangkat-angkat Yang jahat dijunjung-junjung Barang suci dipenci Yang suci justru dipenci Akeh manung so Mengutak makri duit Banyak orang hanya mementingkan uang Lali kamanungsan Lupa jadi kemanusiaan Lali kabecikan Lupa hikmah kebaikan Lali sanak lali gadang Lupa sanak lupa sodara Akeh bapak lali anak Banyak ayah lupa anak Akeh anak waning kelawan ibu Banyak anak berani melawan ibu Nantang bapak menantang ayah Sedulur bodo citro Sodara dan sodara saling heyanat Kulowargo bodo curigo Keluargo saling curiga Konco dedi mungsuh Kawan menjadi lawan Agah menung so lali asali Banyak orang lupa asal usul Hukuman ratu ora adil Hukuman raja tidak adil Akeh pangkat sing jahat Lan ganjil Banyak pejabat jahat dan ganjil Akeh kelakuan sing ganjil Banyak ulah tabiat ganjil Wong api-api Podo kapenjil Orang yang baik justru tersisih Akeh wong nyambut gawe api-api Podo kroso izin Banyak orang kerja halal Justru merasa malu Lueh uto mengabusi Lebih mengutamakan menipu Wegah nyambut gawe Malas untuk bekerja Kepingin urip mewah Inginnya hidup mewah Ngumbar nafsu angkoromurko Gede age duroko Melepas nafsu angkaramurka Memubuk durhaka Wong bener tengar-tenger Orang yang bener termangu-mangu Wong salah bunga Orang yang salah gembira ria Wong api ditampe-tampe Orang yang baik ditolak Ditampe dipingpong Wong jahat munggah pangkat Orang yang jahat naik pangkat Wong agung ka singgung Orang yang mulia dilecehkan Wong Allah ka pujo Orang yang jahat dipuji-puji Wong watun ilang ka wirangane Perempuan hilang malu Wong lanang ilang ka prawirane Laki-laki hilang jiwa kepemimpinan Banyak laki-laki tak mau beristri Banyak perempuan ingkar pada suami Akeh ibu podo ngedol anak-e Banyak ibu menjual anak Akeh wong watun ngedol awa-e Banyak perempuan menjual diri Akeh wong hijol bubujo Banyak orang kuntakan di pasangan Wong watun nunggang caran Perempuan menunggang kuda Wong lanang lingkih pelangi Laki-laki naik tandu Rondo seuang loro Dua janda harga seuang Seuang delapan koma lima sen Perawan seago lima Lima perawan lima picis Dudo pincang laku sembilan uang Dudo pincang laku sembilan uang Akeh wong ngedolong ilmu Banyak orang yang berdagang ilmu Akeh wong ngaku-ngaku Banyak orang mengaku diri Jobone putih njerone dadu Di luar putih di dalam jingga Ngakune suci nanging suci nepalsu Mengaku suci tapi palsu belaka Akeh buju agah loju Banyak tipu banyak muslihat Agah hutan salah mongso Banyak hujan salah musim Akeh perawan tuwo Banyak perawan tuwo Akeh rondong lair ake anak Banyak janda melahirkan bayi Akeh jabang bayi lahir nggole'i bapak ne Banyak anak lahir mencari bapaknya Agomo akeh seng nantang Agama banyak ditentang Berikamanung san soyo ilang Beri kemanusiaan semakin hilang Omah suci dibenci Rumah suci dijauhi Omah oloh soyo dipujo Rumah maksiat makin dipuja Wong wadun lacur ne ngenti-ngenti Perempuan lacur dimana-mana Akeh laknat banyak kutukan Akeh penghianat banyak penghianat Anak mangan bapak Anak makan bapak Sedulur mangan sedulur Saudara makan saudara Konco deti mungsuh Kawan menjadi lawan Guru disatru, guru dimusuhi Tonggo podo curigo Tetangga saling curiga Kono kene soyo angkoro murko Angkara murka semakin menjadi-jadi Sing weruh kebubuhan Barang siapa tahu terkena beban Sing ora weruh ketutuh Sedang yang tak tahu disalahkan Besuk yen ono peperangan Kelak jika terjadi perang Teko sokowetan, kulon, kitulan lor Datang dari timur, barat, selatan, dan utara Akeh wong becik soyo sengsoro Banyak orang baik makin sengsara Wong jahat soyo seneng Sedang yang jahat makin bahagia Waktu iku akeh dan gangti one akeh kuntul Ketika itu burung gagak dibilang bango Wong salah dianggap benar Orang salah dipandang benar Penghianat nikmat Penghianat nikmat Durjana soyo sempurna Durjana semakin sempurna Wong jahat munggah pangkat Orang jahat naik pangkat Wong luku kebelenggu Orang yang luku dibelenggu Wong mulia dikunjoro Orang yang mulia dipenjara Seng curang garang Yang curang berkuasa Seng jujur kocur Yang jujur sengsara Pedagang aga seng keplarang Pedagang banyak yang tenggelam Wong main aga seng jati Penjudi banyak merajalela Akeh barang haram Banyak barang haram Aga anak haram Banyak anak haram Wong watun kelamar wong lanang Perempuan melamar laki-laki Wong lanang ngasur lagi derajat di dewi Laki-laki memperhina derajat sendiri Akeh barang-barang plebuluang Banyak barang terbuang-buang Akeh wong kaliren lanwuto Banyak orang lapar dan telanjang Wong tukung lenik sing tidol Pembeli membucuk penjual Sing dodol akal okol Si penjual bermain siasat Wong kolek pangan Koyo gabah di interi Mencari riski ibarat gabah di tampi Sing kebat keliwat yang tangkas selepas Sing telah sambat yang terlanjur mengerutu Sing gede kesasar yang besar tersasar Sing jile kepleset yang kecil terpleset Sing angga ketungga yang congkak terpentur Sing wedi mati yang takut mati Sing nekat merekat yang nekat mendapat berkat Sing jerih ketindih yang hati kecil tertindih Sing ngawur makmur yang ngawur makmur Sing hati-hati ngerintih yang berhati-hati merintih Sing edan ketuman yang main gila menerima bagian Sing waras ngegas yang sehat pikiran berpikir Wong tani ditaleni orang yang bertani diikat Wong doro uro uro orang yang bohong berdendang Ratu oranatepi janji musnopangwasane Raja ingkar janji hilang wibawanya Bupati dati rakyat Pegawai tinggi menjadi rakyat Wong jile dati priayi Sing mendelik dati gede yang curang jadi besar Sing jujur kojur yang jujur celaka Agah umah ing duwur jaran Banyak rumah di bungkung kuda Wong mangan wong orang makan sesamanya Anak lali bapak Anak lupa bapak Wong tuwo lali tuwone Orang tua lupa ketuaan mereka Pedagang atol barang soyo laris Jualan pedagang semakin laris Bandane soyo ludes Namun harta mereka makin habis Agah wong mati kaliren Ing sisi hebangan Banyak orang mati lapar di samping makanan Agah wong nyekl bondo Nanging kuribesang soro Banyak orang berharta Tapi hidup sengsara Sing edan pisodandan Yang gila bisa bersoleh Sing bengkong pisong galang gedong Si bengkong membangun mahlike Wong waras lan adil Uribeng rentas lan kepencil Yang waras dan adil Hidup merana dan tersisi Ono peperangan ing jeru Terjadi perang di dalam Timbul amargo poro pangkat Agah sing podo salah paham Terjadi karena para pembesar Banyak salah paham Turjono soyo ngombro-ngombro Kejahatan makin merajalela Penjahat soyo tambah Penjahat makin banyak Wong api soyo sengsoro Yang baik makin sengsara Agah wong mati calaran Soko peperangan Banyak orang mati karena perang Kebingungan lan kopongan Karena bingung dan kebakaran Wong benar soyo tenger-tenger Si benar makin tertekun Wong salah soyo bungah-bungah Si salah makin sorak-sore Agah pondo musno Ora karuan lungane Banyak harta hilang Entah kemana Agah pangkat lan Derajat podomingkat Ora karuan sababi Banyak pangkat dan Derajat lenyap Entah mengapa Agah barang-barang haram Agah bocah haram Banyak barang haram Banyak anak haram Pejane sing lali Pejane sing eling Beruntunglah si lupa Beruntunglah si sadar Nanging sauntung-untungi sing lali Tapi betapapun beruntung si lupa Isih untung sing was podo Masih lebih beruntung si was pada Angkara murka soyondeti Angkara murka semakin menjadi Kono kini soyo bingung Di sana sini makin bingung Pedagang akeh alangan Pedagang banyak rintangan Akeh buruh nantang jurakan Banyak buruh melawan majikan Jurakan dedi umpan Majikan menjadi umpan Sing suarani seru oleh pengaruh Yang bersuara tinggi Mendapat pengaruh Wong pinter diingar-inger Si pande direcoki Wong allo dibujo Si jahat dimanjakan Wong ngerti mangan hati Orang yang mengerti makan hati Bondor dedi memolo Harta benda menjadi penyakit Pangkat dedi pemikat Pangkat menjadi pemukul Sing sawenang-wenang rumong semenang Yang sewenang-wenang merasa menang Sing alah rumong sokabeh salah Yang mengalah merasa serba salah Ono bupati sokowong Sing asor imane Ada raja berasal orang Beriman rendah Patiye kepala judi Maha menterinya benggol judi Wong sing atini suci dibenci Yang berhati suci dibenci Wong sing jahat Lantin terjilat Soyo derajat Yang jahat dan pande menjilat Makin kuasa Pemerasan soyo dedro Pemerasan meraca lela Maling lungguh goteng emlendu Pencuri duduk berbarut gendut Pite angkrem sakdure bikulan Ayam mengeram di atas bikulan Maling waninantang sing dui umah Pencuri menantang si empunya rumah Bekal bodondukal Penyamun semakin kurang ajar Rampok bodo keplok-keplok Perampok semua bersorak sore Wong momong mitenah sing di emong Si pengasuh memfitnah yang diasuh Wong jogo nyolong sing di jogo Si penjaga mencuri yang dijaga Wong jamin jaluk di jamin Si penjamin minta di jamin Akeh Wong mendem dongo Banyak orang mabuk doa Konogeni rebutan unggul Dimana-mana berebut menang Angkoromurko ngombro-ngombro Angkaramurka menjadi-jadi Agomo ditantang Agama ditantang Akeh Wong angkoromurko Banyak orang angkaramurka Gede agi duroko Membesar-besarkan durhaka Hukum agomo dilanggar Hukum agama dilanggar Rikamanungsan diiles-iles Rikemanusiaan diinjak-injak Kesusilaan ditinggal Tata susila diabeikan Akeh Wong edan Jahat lan kelangan akal budi Banyak orang gila Jahat dan hilang akal budi Wong jile agai sing kepencil Rakyat kecil banyak tersingkir Amargo tetikorban si jahat sing jajil Karena menjadi korban si jahat silaknat Banjur honoratu tuwe pengaruh Lan tuwe prajurit Lalu datang raja berpengaruh Dan berprajurit Lan tuwe prajurit Dan punya prajurit Negara ne ambane sabrawolon Lebar negara seperdelapan dunia Tukang mangan suap Soyondodro Pemakan suap semakin merajalela Wong jahat ditompo Orang jahat diterima Wong suci dibenci Orang suci dibenci Timah dianggap berak Timah dianggap berak Emas diarani temboko Emas dibilang tembaga Dandang dikanda agak kuntul Gagak disebut bango Wong doso sentoso Orang berdosa sentosa Wong jilik disalah hake Rakyat jelata dipersalahkan Wong nganggur kesungkur Si penganggur tersungkur Wong serkep kerungkep Si tekun terjerembab Wong nyengit kesengit Orang busuk hati dibenci Buruh mangluh Buruh menangis Wong sucih kroso veti Orang kaya ketakutan Wong veti dati priayi Orang takut jadi priayi Senengi Wong jahat Berbahagialah si jahat Susahi Wong jilik Bersusahlah rakyat kecil Agah Wong takwo dinakwo Banyak orang saling tuduh Tindake manung so soyo kujiwo Ulah manusia semakin terjela Ratu karo-ratu kodorembukan Nekoro enti sing Dibilih lan disenengi Para raja perunding negeri Mana yang dibilih dan disukai Wong jowo kari separuh Orang jawa tinggal setengah Londo cino kari sejodoh Belanda cina tinggal sepasang Akeh Wong icir Akeh Wong cedil Banyak orang kikir Banyak orang bagil Seng eman Ora ketuman Si hemat Tidak mendapat bagian Seng ketuman Ora eman Yang mendapat bagian Tidak berhemat Akeh Wong bambung Banyak orang berulah dungu Akeh Wong limbung Banyak orang limbung Selot-selotin besok Walak-walik yang zaman Teko Lambat laun datanglah Kelak terbaliknya zaman Petilasan Joyoboyo Petilasan Sri Aji Joyoboyo terletak di Desa Menang, Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sekitar 8 km ke arah timur dari Kota Kediri, jadilah tempat di mana Sri Aji Joyoboyo Lokamukso. Lokamukso artinya hilang bersama dengan jasadnya. Saat ini setiap satu suruh diadakan upacara adat yang dilakukan oleh Yayasan Honto Dento Yogyakarta bersama dengan pemerintah Kabupaten Kediri dan menjadi obyek wisata yang selalu penuh pengunjungnya. Di obyek wisata ini pengunjung dapat menyaksikan bangunan peninggalan kerajaan Kediri, seperti tempat mukso, bangunan, balai-balai, dan kulu dengan tinggi 4 meter. Upacara adat itu berupa kirap atau iring-iringan dari keraton Yogyakarta. Kirap tombak Kiai Bimo menjadi salah satu ritual di dalamnya. Sekitar 500 orang yang menghadirinya perebut kembang sisa ritual dengan harapan menjadi berkah dalam kehidupannya. Tombak Kiai Bimo sendiri merupakan salah satu peninggalan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang penemuannya terjadi hampir bersamaan dengan ditemukannya petilasan tempat Prabu Joyoboyo Mukso. Pusaka ini berwujud kayu melengkung yang terbuat dari batang pohon sambi yang konon berdiri di sekitar petilasan. Selama ini tombak Kiai Bimo disimpan di kantor yayasan Honto Dento yang didirikan sekelompok orang pengikut setia sang Prabu dan berkedudukan di Yogyakarta. Kirap tombak Kiai Bimo sendiri diawali dari baledisa pemenang ke lokasi pamuksan yang berjarak sekitar 300 meter. Sesampainya di lokasi kegiatan dilanjutkan dengan tabur kembang setaman oleh 16 bucah perempuan yang belum balik sehingga diakini masih suci. Setelah tabur bunga oleh 16 bucah, acara puncak diawali dengan pemanjatan niat oleh pimpinan ritual. Caus dahar berubah tabur bunga oleh pengurus yayasan Honto Dento. Dan diakhiri dengan penyemayaman tombak Kiai Bimo di lokasi pamuksan sebelum akhirnya dibawa kembali kembali desa pemenang dan disimpan ulang di Yogyakarta. Seiring berakhirnya ritual, ratusan orang yang hadir di dalamnya diizinkan berebut kembang setaman dan melatih yang disebar di lokasi pamuksan dan halaman di sekitarnya. Muncul kepercayaan, kembang tersebut akan menghadirkan ketenangan dalam menjalani hidup, serta mempermudah untuk terkabulkannya sebuah permintaan. Menurut cerita, Tirta Kamandanu ini adalah tempat mandinya atau bersucinya Sri Aji Jayabaya sebelum beliau muksa. Beberapa tahun yang lalu sumber air di Tirta Kamandanu ini masih mengeluarkan air, tapi entah mengapa sekarang sumber air itu ditutup dengan batu, kolamnya kering. Rahayu sagung dumadi, nuwon, nuwon, nuwon.